Cumi selalu menjadi primadona di kalangan pecinta seafood. Nah di kota Bau-Bau, Solsi Tenggara ada olahan cumi-cumi yang berbeda di pemirsa. Namanya cumi bakar ricah hitam. Cumi segar yang dibakar dipadu dengan bumbu ricah belimbing buluh... ...lalu dicampur dengan tinta hitam cumi. Seperti apa ya? Berikut liputannya. Wah, sudah terbayang ya aroma harum dan sedap dari cumi yang dibakar ini. Eits, tapi ini bukan cumi bakar biasa pemirsa. Namanya cumi bakar ricah hitam. Menu andalan salah satu rumah makan di kota Bau-Bau. Apalagi, bahan dasar cumi di warung pesisir pantai Wameo ini masih segar. Tentunya akan menambah cita rasa makanan menjadi sangat gurih. Yang membuatnya berbeda dari bumbu ricah lainnya, bumbu ricah di warung ini tidak menggunakan perasaan jeruk. Melainkan belimbing buluh, sehingga cita rasanya segar dan beda dari yang lain. Selain itu, bumbu ricah juga dicampur dengan tinta hitam cumi yang memiliki rasa yang khas. Tak heran, menu cumi bakar ricah hitam seharga Rp35.000 ini... ...yang sangat laris di buru pendekpat kuliner. Rasanya cuminya itu gurih, kemudian bumbunya lebih terasa. Saya biasanya makan cumi di tempat lain, tapi baru kali ini saya merasakan cumi yang berbeda... ...karena suasananya, kita lihat sini suasananya di laut, jadi suasana makan seafood itu lebih terasa. Penasaran? Jangan lupa mencicipi menu ini saat berkunjung ke Bau-Bau ya, pemirsa. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, INews melaporkan.